Hai coetek coetek maksudnya mungkin Oh co teknologi ini charger yang sangat kecil sekali jadi aku sengaja mau review ini karena untuk kabelnya sudah MFA ya jadi ini sudah ada standarnya standar Apple jadi aku coba untuk review dan nanti aku coba untuk ngecas ke iPhone XS Hai apakah dia berjalan baik atau apa namanya Hai ternyata bohong atau gimana tapi ya enggak ya ini sudah emang apa Oke balik lagi sama Jenata disini ya ini cotex ya cotex dia disini keterangannya dua kali faster ini 20pd fast charger Hai 20 power super fast charging charging protection dan BPS fast charging sangat kecil ya ini dosnya ini mungkin ukurannya ini tujuh nih enggak nyampe sepuluh nih kayaknya seperti ini dia makanya itu dia garansi satu tahun garansi satu tahun jadi kalau kita pilih charger ya yang seperti inilah jadi ada kita buka ya ada MFA nya MFA nya susah banget ngomong ini terus habis itu garansinya satu tahun satu tahun satu tahun gitu loh jadi ini Oh ya kecil ya ini user manualnya seperti biasa ya user manualnya lumayan karena kertasnya tebel ya ini mungkin user manual sama mungkin garansinya di sini ini atau ke tokonya langsung nggak tahu ya yang penting saya review aja dulu nih untuk kita coba ke Oh kita coba ke apa XS iPhone XS iPhone XS ini ya ini apa nih Oh ada plastiknya ya ini kecil sekali benar-benar mini benar-benar mini Chotex ya disini dia apa untuk warnanya mengkilap glossy ya mereknya disini dia pakai eh type C ya USB C dan disini kode CE nya ini eh goyang peranya ini spesifikasinya seperti ini ya seperti biasa ya kecil sekali ini beratnya berapa nih eh eh kita lihat barangnya dulu udah kok kok nggak anu nggak kembali kenal nih kan ah ini ah nah kok harus ini ah udah nggak saya pakai ini lah saya ditimpang ya oke sekarang kita coba apa pengecasannya ya kan dia apa namanya berapa lama untuk pengecasannya ini saya akan melakukan pengecasan ke iPhone XS ya ini kebetulan sudah 9% 9% ya jadi kita mulai aja jam 17.57 berarti jam 6 lah ya jam 6 kita mulai kita mulai kita mulai kita mulai ya yang jelas ini kecil sekali ya jadi lihat dari posisi itunya kecil banget nah kita mulai jam 6 ya udah jam 6 ini bentar apakah power delivery ya udah muncul ya power delivery nya BD nya oke sekarang kita tunggu aja berarti jam 6.30 oke 6.30 ya itu hasilnya berapa persen nanti ini masuk kecepatannya kita tunggu aja nah ini 30 menitnya ya 30 menitnya dia masuk 61% ya jadi 30 menit tadi jam 6 kurang kurang 2 menit apa ya kurang 3 menit nah ini ini sekarang jam 18.29 dia masuk 61% ya 61% 61% 61% sekarang kita tunggu bentar ini oh lumayan ya nggak oh nggak panas ya dia hangat aja ya hangat ya hangat ya hangat nggak seperti yang lain-lainnya itu itu dia agak suhunya agak panas tapi kalau ini eh nggak ya ini masih power delivery ya power deliverynya masih muncul kita tunggu 30 menit lagi jadi kita pengecekan hanya 1 jam ya lumayan lumayan suhu tidak terlalu apa ya tidak terlalu yang panas banget saya kira ini lumayan juga untuk untuk sebagai apa charger alternatif karena apa untuk kabel lightningnya itu sudah MFI oke kita tunggu 30 menit lagi ya 30 menit ke depan itu akan menghasilkan berapa jadi nanti jam jam 19 cukup sampai jam 19 aja ya kita tunggu sampai jam 19 tepat tepat jam 7 ya jam 7 bermasukannya mencapai 78% jadi kesimpulannya tidak panas tidak panas masih power delivery karena belum 80% 80% jadi kalau menurut saya ini charger ini biasa saja tidak ada istimewanya walaupun ya kan nah ini ini pembuktian gitu loh ini namanya pembuktian walaupun dia punya sertifikasi MFI untuk kabel lightningnya tapi tidak jaminan juga ada apa namanya charger nya ini mempunyai fast charging yang bagus artinya bukan bukan jelek ya artinya bukan jelek tapi biasa-biasa saja gitu enggak ada enggak yang istimewa sekali gitu jadi kesimpulan saya seperti itu ini ini cukup 1 jam tadi ini dan ini saya ambil lagi tapi kalau melihat dari apa namanya charger nya ini ya memang dia kecil ya tuh sangat kecil ya sangat kecil ya nanti ada splatter sangat kecil ukurannya dibandingkan punya anchor ya masih kecil punya anchor sih hampir sama hampir sama punya anchor hampir sama tapi ya tetap masih kecil punya punya anchor ya untuk perbandingan sih ya perbandingannya jadi kesimpulan saya untuk charger ini coetek ini baru aku coba gitu ya aku coba bagaimana untuk pengecasannya hasilnya bagaimana selama 1 jam untuk untuk mengecas iPhone XS hasilnya hanya mencapai 70 berapa persen tadi gak sampai 80% selama 1 jam ya selama 1 jam cuman kalau untuk standard fast charging sudah masuk ya ketika dia masuk 30 menit dia bisa mencapai di atas 50% itu jadi apa namanya biasa saja bisa sih untuk apa pengganti sebagai alternatif penggantian charger atau kita beli ini harganya murah ya kita beli harganya cuma 79 ribu mungkin sebagai kalian ingin ngirit ya ya ini masih masuk hitungan tidak masalah untuk digunakan cuman untuk fast chargingnya kalau menurut saya masih kurang dibandingkan dengan merek-merek lain seperti Anchor tadi yang aku tunjukin jadi kesimpulannya seperti itu saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai charging 20W semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe ya like dan komen ya oke thank you ya po jadi